Buku bergambar kecil, dunia besar yang hebat. Baca buku bergambar dengan Kiki dan Kweki. Listrik statis pergilah. Suatu hari, Kweki sedang bermain dengan mainannya di rumah. Lihat, rambut Kweki mengembang seperti seekor singa kecil. Pada saat itu, terdengar ketukan di pintu. Kweki mengulurkan tangan untuk membuka pintu dan kertak. Kweki merasa tangannya tersengat listrik, mati rasa dan kesemutan. Dia pun berpikir, itu pasti listrik statis yang nakal. Tapi dengan gembira, anak kucing kecil itu datang untuk bermain bersama Kweki. Dia bahkan membawakannya hadiah, sebuah balon. Begitu Kweki mendekat, balon itu terbang ke atas kepala kecilnya. Anak kucing itu mengira itu menakjubkan. Dan Kweki mengatakan, itu karena listrik statis lagi. Mereka sedang asyik bermain ketika Mama membawakan beberapa kue yang enak. Kweki meneteskan air liur. Tapi, Mama bilang mereka harus mencuci tangan sebelum makan. Di kamar mandi, Kweki meraih keran. Ketak! Dia terkejut lagi. Kweki berpikir kalau listrik statis selalu menimbulkan masalah. Itu sangat mengganggu. Kalau saja dia bisa menghilangkan listrik statis. Kembali ke kamar, Kweki bertanya pada Mama bagaimana caranya menghilangkan listrik statis. Mama memberitahu Kweki, kalau di lingkungan yang kering, mudah membangkitkan listrik statis. Kita bisa memakai krim tangan untuk membuat tangan kita lembab. Sehingga, akan ada lebih sedikit listrik statis. Setelah mendengar nasihat Mama, Kweki mendapatkan sebuah ide bagus. Dia membawa sebuah alat pelembab udara. Alat pelembab udara dapat membuat udara lembab. Dengan cara ini, kita bisa menghilangkan listrik statis yang nakal. Selesai membaca cerita buku bergambar. Sampai jumpa di lain video selanjutnya. Sampai jumpa di series. Sampai jumpa di series. Sampai jumpa di lain video selanjutnya. Terima kasih.